Halo bro welcome back to my channel Oke bro sudah ditemani oleh si Om Renan lagi nih bro Nah ini enggak lama setelah update bro jadikan di update kali ini langsung gue yang dihajar bro Nah di update kali ini kan ada pembaharuan untuk si siapa sih kutu family ini bro jadi si Slam si background si Raon ini ada pembaharuan bro untuk weapon 2-nya selain mereka si flash dan si si flash dan si nak juga ada pembaharuan bro untuk weapon 2-nya jadi semua tank ini jadi seperti si kodok kali ya bro jadi bisa bolak-balik bro weaponnya tergantung posisi dan cara kita nembak kalau kita back shoot nanti arah pelurunya akan berlawanan bro ini kita cobain ya bro ini sebenarnya udah beberapa battle sih sebelumnya gua masih Om Renan udah udah main bro nah ini ini kita coba lagi nih bro kalau menurut gua sih kalau kalau si flash ini jadi jadi ribet ya bro mungkin karena gua belum terbiasa aja kali ya yang sebelumnya aja udah udah ribet pakai weapon 2-nya terutama untuk jarak jauh dan juga kalau angin kenceng gini susah bro susah ngepasinnya nah ya walaupun damage-nya lebih gede kalau nggak pas damage-nya nggak optimal bro nah nih lihat nih bro si Om Renan back shoot nih ya arah putunya akan berbalik bro jadi ngehajarnya boomer jadi jadi kayak kayak weaponnya kodok kan ya bro jadi kalau kita posisinya back shoot eh lari lari pelurunya ke belakang bro Hai jadi jadi enak banget pakai pakai kutu ini bro apalagi kalau daratannya panjang kayak begini dihajar bagi gua dihajar bagi gua hai 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 itu bro balikan bro oke om gua maju dulu dah hindarin Korea Natubro gua kalau posisinya back shoot jadi jadi seperti ini tuh bro nah ini gua ajar boomernya aja dah Hai tegali aja lah bro ah malah ke depan lagi tuh jatuhnya bro jadi jadi susah bro si Om Renan bro tapi sih masih bisa kalau dia posisinya nggak back shoot tetep bisa ajar ada boomer sih dari dari arah depan ya salah sih tadi gua 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 maksudnya mau mau masukin si boomer ke dalam lubang malah malah ke belakang itu berilnya bro untuk nggak terlalu pas sebelumnya gua udah main eh sama-sama pakai Jewel Helmer sama si Om Renan ini cuman ketemunya kucing kalau ketemu kucing jadi jadi agak ribet nah ini gua pakai klinci malah enggak ketemu kucing malah ketemunya yang beginian bro ya jadi ribet juga sih hai 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 masuk datu bro burungnya tapi ada ada item tele di sini hai 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 nanti gua dual sini aja dah si si boomer bro jadi kita dicilin si boomernya nih bahaya banget kayak gitu seluruhnya banyak lagi mereka itu dikagok bro biasanya gue main backseat-backseat sekarang jadi nggak bisa backseat oke Om ini gua hajar si boomernya udah gua kill dulu udah pakai dual ya bro lah enggak mati dia bro Hai badak dia aku lihat tebel bro emang rada ribet kalau pak lawannya pakai Jewel Helmer gini alah ditempel gua SS nyala nih bro si burung habis ini ya tapi enggak apa-apa lah gua masih bisa masih bisa brexit sih bro si weapon satu gua kan masih bisa brexit jadi ya mungkin habis ini juga gua mati bro dihajar sekali apalagi kalau pakai 2A1 Thor mati gua mesi openan juga mati nih bro ditempelin dia sama sama aistormnya ngejar riski shoot bro super sky shoot plus riski shoot SS langsung nyala bro ini beli tambah awan jadi best damage tuh nyala bro pasti SS nya sip untung riski shootnya nggak dapet ya kalau tadi riski shoot dapet SS nya nyala bro apalagi pakai awan gitu tapi nggak bisa best damage juga ya sip karena HPnya si omelena tadi tinggal dikit nggak mungkin best estimate juga karena bakal mati tapi ada kemungkinan juga nyala bro SS nya bro mati nih bro gue dihajar dihajar ini gua dihajar sama laser ya tapi ini sih burung diri dua lama si omelena mati sih tip waduh armor dia waduh dia ngejar riski shoot juga bro si omelena nih bro karena kalau jarak deket begini riski langsung nyala bro SS nya wih sip mantap bro langsung nyala tuh SS nah kalau udah kayak gini masih ada masih ada harapan menang nih bro save dia malah mojok-mojok bro sekarang gua pakai blank dia malah mojok-mojok kesana sekarang gua gali aja dah oke oke om ini gua turun disini aja kali ya oke sip om gua gali dah semplungin aja bro alah pipis bro waduh tuh armor mau ngelindungin bro nanti gua jeburin aja dah si armornya juga sekalian bro harusnya sih bisa nyemplung tuh armor ya kalau gua gua ajar tanahnya tapi enggak lah kita ajar sini aja bro ntar si ice storm bro kalau kalau dia nggak tele ya dia masih ada ke tele tapi kalau dia pun tele juga sip untung miss dia tapi kalau si armornya tele juga eh si armor si ice stormnya tele malah jadi ngegampangin si omelena buat nge SS bro nah kalau kayak gini masih ada kemungkinan tuh SS nya nyangkut di si armor SS nya si omrenan bro kehalang kehalang badannya armor ice stormnya bro tapi memang si ice storm harus tele sih ya tipis bro dia memang harus tele sih kalau nggak tele ya nyemplung nah sip nggak dapet sudut bro dia bro dia tele juga bingung dia mau kemana tele nya dia tele ke posisinya armor bisa ya sama aja bro bisa gua cemplungin ntar malah jadi perfect game aduh nggak kepake tele nya tuh bro nah ini gini aja ya kita pake awan aja ya pake awan eksplosion bro malah malah nggak kena bro kampret bener kalau gitu gua langsung suntik aja tuh armornya tadi kebanyakan gaya bro tapi ya mudah-mudahan lah ini masih bisa lah kayaknya sip apalagi dia miss tuh bro mesti tadi si armor maju dulu ya karena kan tadi kan si ice stormnya malah nggak dapet sudut buat nembak kehalangan badannya si armor bro dan juga posisi dia udah kayak begitu tinggal gua hajar sekali nyemplung sip ya lah om lah yang gampang aja dah nggak usah matahin ke si ice storm udah sulit posisinya dia nah ini mah tinggal gua hajar sekali juga mati bro armornya sip miss bro dia ya lah ini gak usah banyakan gaya dah bro lah langsung hajar aja dah daripada miss lagi ntar gua oke bro kita lanjut lagi dah nah ini ketemu mereka lagi bro padahal tadi mereka udah keluar malah main malah ketemu lagi ya udah kita hajar dulu dah si burungnya kita masukin lubang bro karena kalau gua hajar si armor takutnya nah kayak gitu tuh nggak kenal pas mana jadi lubang jadi susah si putunya bro oke om ntar gua coba dah weapon 2 dah kalau anginnya gak gede ya kalau anginnya gak gede sih mungkin masih dapet gua si burung nah kalau anginnya kayak gitu sih susah bro susah ngepasinnya kalau tanahnya pendek gitu masih belum lancar-lancar banget gua main pakai weapon 2 nya blank yang sekarang bro nah ini si om ntar ini ngajar ngajar armor bro sip geli-geli bro 144 nah ini anginnya ke depan gitu susah sih bro gua pakai weapon 2 gak bakal dapet ya masih masih belum lancar gua kalau pakai weapon 2 di posisinya ke hara ngehajar si ngehajar si burung malah gak dapet bro waduh ngehajar gua bro nah ini gua hajar armor aja dah cicil armornya dikit-dikit bro alah kayak gitu susah bro ngepasinnya bro susah-susah ngepasinnya bro kalau anginnya gede gitu bro jadi posisi jatohnya si peluru itu gak ngepas bro kalau anginnya di atas 5 agak sulit bro gua masih belum lancar mesti belajar lagi bro untung tuh kutu pakai helm juga nah ini gua usahin jangan sampai ngebreak tanahnya si boomer bro kalau mau break tanahnya ya pas di sisi si boomernya jadi bikin lobang jadi si kutunya gak kemana-mana kalau posisi lobangnya gak apa jadi susah si kutunya ini bro sip lumayan bro dapet win master sekali hajar lagi SS nya nyala si kutu bro nah nanti gua bikinin lobang dikit dulu kali ya bro si burung tuh bro waduh bahaya itu bro burungnya dia juga bentar lagi SS nya nyala bro sekali hajar lagi ini gua masukin lobang dulu dah biar dia gak bisa kemana-mana nanti ditinggal disetot aja dalam si kutunya omrenan bro nah sip pas bro oki bro pas jadi dia di lobangnya gak kemana-mana bro nah mudah-mudahan si omrenan masih bisa bertahan dah sip mana miss dia bro nah ini sekali hajar lagi super sky sheet gak usah super sky sheet juga apa sky sheet aja juga cukup bro SS nya nyala tinggal segitu doang barangnya tinggal dikit nah sip pas bro langsung nanti tinggal gua hajar boomernya dah ya mudah-mudahan sih mati ya si boomer bro kalau gua pake kita pake bom aja ya gua pake bom sih mati ya harusnya ya hajar boomernya dah hajar tertanya dulu bro hehehe yang mana nih ah sip bener si boomer nya aja dah nah lah ga pas lagi bro ga pas lagi bro suwek lah bener hehehe susah bro jadi jadi si omrenan yang mati bro sorry lah om lah jadi tadi ga ngepas gua eh weapon gua jatuhnya ke belakang memang harusnya sih kalo pake flash ini ga usah ga usah terlalu ngepas ke depan ya eh ga usah terlalu ngepas ke belakang si agak ke depanan dikit jadi biarpun miss jatuhnya ke belakang bro jadi pas di tank di tank tank lawan kalo tadi kan gua terlalu ngepasin ke arah tank nya jadi kalo miss nya ke belakang gitu bro damage nya kecil karena weapon nya si flash ini sama seperti si siapa si si lightning si kutu gitu eh si kutu si si kumbang bro dia tembus bro badan musuh jadi agak sulit kalo mau ngepasin ke tank ke bener-bener tank nah kalo kayak armor kayak kayak tank-tank kayak si kuya gitu kan ngehajarnya tank bro bukannya ngehajar ground jadi miss-miss dikit pun masih kehajar tank bro nah kalo si flash ini eh oke bentar gua ajar ajar dia dah jadi bro kalo si flash ini sip biasanya dia mau mau risky shoot gagal lagi bro nah si flash ini kalo ngehajar itu ngehajar ground baru dia pecah jadi susah ngepasin bener-bener ke tanknya jatoh tepat di tengah tanknya itu agak sulit bro weapon satunya nah ini kita kebukin ini aja dah si armornya bro nempil ya di tengah-tengah situ unggul 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 jumlah hit sih kita harusnya ya ini ya bro set set berhasil ya kali ini bro langsung nyala bro one shoot nah nanti si koroni kalo ngeheal gua masih bisa sedot lumayan bro jadi eh kena biarpun nanti gua kena weapon gua sendiri ga ga terlalu ga terlalu banyak hilangnya darah gua bro nah lumayan 51 bro jadi dia ga ngeheal banyak-banyak gua sedot dia sip om kita hajar dah si si ininya sip kena gua yang dihajar ga mati sih harusnya bro karena defense gua 24% ini sip karena hp gua kan paling dikit tadi kan nambahin tuh 14% plus dari jewel jewel ijo nya gua 5% 5% jadi 10% plus 14% 24% udah kayak pake jewel helm bro sip sekarat dah dia jadi lumayan keras kalo si crunchy ini kalo udah sekarat gini hp nya udah dibawa 60% udah apa udah keras gua kalo hp nya dibawa hp lagi kalo darahnya paling dikit dia udah udah keras banget jadinya defense nya sip tap good game bro oke bro kita lanjut lagi dah last nih ya bro abis ini gua mau jalan dulu dah ini sebenernya battle keempat bro tadi yang ketiga eh kita kalah ada ada gua ngelakuin kesalahan sih bro ngaco gua bro mainnya nah ini kita kita ini lagi dah kita perbaiki bro sip ini yang tadi bro gua depan gua malah miss tadi jadi kalo seandainya yang battle sebelumnya tembakan gua gak apa kenanya pas eh harusnya keadaannya bisa berbalik bro yaudahlah gapapalah hehehe 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 nah ini tempatnya kayak begini agak sulit ya si si kutunya kutunya omena nih bro ada gak kepake kalo di map seperti ini tuh boomer nangkering aja di atas bro hehehe takut takut turun dia tapi ya menguntungkan gua sih kalo dia posisinya disitu kan jarakannya tipis jadi weapon 2 gua gak kemana-mana bro gak lari-lari kemana-mana jadi bisa ngumpul aja disitu damage nya bro ntar gede jadi jatuh disitu meledak disitu ntar weapon 2 nya set untung lasernya banyak mentok juga bro nah ini kita hajar disini aja dah anginnya gila gak usah tinggi-tinggi bro nah sip nah lamayan tuh 200 bro jarang-jarang bisa gak hajar jewel helm kayak gini 200 bro biasanya di bawah 200 kalo ngeharapin base damage sih agak sulit bro susah banget kecuali dibantu sama awantor tuh baru udah nah sip anginnya gede anginnya gede untungnya bro tumpen disini belum ada tornado nih biasanya disini di tengah-tengah tuh ada tornado bro nah ini yang nyumpet sih omrenan bro pakai kutu apa ya oh enggak kalau pakai kutu gue bingung juga dia mau ngajar yang mana ya tanahnya kayak begini pakai kutu susah bro kecuali si boomer turun tuh turun di bawah mungkin masih bisa diajar kutu bro kalau di atas gitu mah kutunya nyelonong nah hajar burung juga susah wajar dah cip pas tuh bro yang anginnya 4 sih gampang lah kalau anginnya udah di atas 5 mau ngepasin kayak gitu agak sulit bro waduh mati nih siomnenan bro pas banget tuh bumer dapet awan power awan torpula lagi tip untung tuh laser mentok di di tanah bro kalau nggak bisa mati siomnenan lumayan jadi unggul unggul jumlah jumlah hit jadi nyentar bro ini gua udah susah nih nyerang yang mana nih sip nyala PSSnya bro aduh gue nyerang boomer aja kali ya gua udah susah kalau nyerang si kutu nih bro eh si kutu nyerang si burung ini bro posisi dia udah nyumpet gitu aduh siomnenan minta nyerang dia lagi posisinya dia udah nyumpet bro aduh anginnya begini lagi tuh nggak dapet gua dari depan nggak dapet lagi posisi dari atas alah jadi mubazir dah hit gua bro tadi gua mendingan hit boomer aja dah hit boomer mungkin dia bisa mati tuh bro hape segitu tapi kan gua hit kan 200 maaf malah mati siomnenan gua aduh ya susu nyala lagi dia gimana nih siomnenan turunnya nih bro agak sulit gua kalau ngehajar si burung gini bro posisinya dia tersembunyi kalau gua ngajar dari depan pake weapon 2 juga nggak kena bro dia larinya ke belakang noledaknya si plesnya si plasmanya bro damage nya jadi nggak seberapa karena dia kan HP nya tinggal dikit nih tip mati dia bro nah jadi paling dikit tuh bro HP nya dia nah tuh defense nya aktif pake pake ini lagi pake shield lagi weapon 2 nya nah si ples ini posisi kayak gini kayaknya nggak dapet dah break shield nya bro waduh kena lagi SS nya nyala lagi bro coba ini aku usahin dari atas nah harusnya dapet nih ya kayak gitu tuh bro ini posisi kayak gini agak riskan nih soalnya gua kalo kurang dikit bakal mentok di atas tadi lagi tuh bro kalah gua kurangin malah mentok gua lebihin malah kelewatan iks weh bener2 bro iks weh bener2 bro bisa kalah lagi nih bro susah dia sembunyi dia burungnya bro waduh waduh kacau ini sekali hit lagi nyala tuh bro SS nya si si Ice Storm bro eh waduh waduh anginnya begitu lagi waduh waduh Hai kena lu Om ketinggian maksa dia mengejar reses tapi memang harus ngejar reses sih bro jadi nafsu tanda ya Om ada batu di depannya si itu ya memang agak-agak sulit juga sih kalau dia ngajar si burung juga ada batu udah gitu anginnya kenceng bro karena depan agak-agak sulit ini sip malah dia yang bentuk batu bro ini gua ajarin aja dah saya stomp loh gua tornado shoot SS gua nyala ini nanti tinggal burung gua SS aja nah sip kalau seandainya gua dihajar sip anginnya berubah karena depan tuh Bro enggak Om nang aja dah nanti gua SS aja si burung biar kamu basir daripada gua ngehajar si burung miss tembakannya sayang bro ini sih sulit lah si burung kalau anginnya masih seperti ini dan masih ada tornado ya kira gambling aja Bro sebenernya si SS nya si Phoenix enggak bakal kehajar gua Bro susah-susah banget Hai karena dia nggak bisa nembak rendah di depannya dia masih ada masih ada batu Bro sip SS nya nyala juga tuh si Om Renan Bro jadi kalau dia mau hajar gua pun resiko resiko mentok mentok di batu di luar enggak lah gua yakin enggak Bro enggak enggak berani ambil resiko dia mendingan ngehajar belakang kali Bro anginnya kenceng gitu udah gitu gue posisinya di deket tornado banget agak sulit memperhitungkannya ya kalau gua sih seperti itu ya Bro enggak tahu kalau dia Master sih mungkin bisa sip si Om Renan yang diajar nggak kenal lagi bro pasti lah susah bro dia SS bro nah ini tinggal gua SS dah sip Om gua sedot dah nih HPnya jadi banyak lagi jadi kamu bazir tembakan gua yang tadi nah ini udah sekarang gini sih sekarang udah tinggal setengah HP si Aston mah dihajar SS nya si Om Renan kalau nggak dihajar SS nya gua juga mati bro tinggal dia pilih aja mau di SS gua atau mau di mau di SS si Om Renan nih si Aston bro si Aston dua bro bro di mana gue yang dihajar gue ya waktunya lebih pilih di SS sama si Om Renan bro si Aston masih ada item pampir bro koesah tinggi 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 lah Om Risiko ah sip pendek-prendek aja dah sip mantang boot game bro oke bro mungkin sampai sini dulu ya video gua kali ini thanks ya buat kalian sudah mampir see you bye selamat menikmati